Ini tujuh pertandingan terakhir Inter sangat amat mengerikan Kalau Inter gak nabung banyak poin di saat-saat ini Wah bisa habis nih nanti di akhir musim Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Seri A Apa kabar teman-teman tifosi semua Semoga dalam keadaan sehat Hari ini gue mau cerewetin berita-berita menarik dari Seri A Yang pertama tentang perebutan Scudetto Perebutan Scudetto rasa-rasanya udah 3 perempat jalan untuk Napoli Sekarang yang lebih menarik di Seri A adalah perebutan 4 besar Yang akan diperbutkan oleh 2 tim dari kota Milano dan 2 tim dari kota Roma Inter, Milan, Lazio, dan Roma akan memperbutkan 3 tempat di zona Liga Champion Berarti akan ada 1 tim yang tersingkir Tapi teman-teman itu dengan asumsi Juventus dikurangi 15 poin Gue rasa kita tidak boleh mengesampingkan Juventus di perebutan zona Liga Champion ini Entah kenapa gue merasa di akhir musim nanti Juventus bandingnya akan diterima Nah yang menjadi menarik adalah sampai dengan konten ini dibuat Seluruh tim yang berebut zona Liga Champion saat ini masih bersaing di kompetisi Eropa Inter dan Milan masih bermain di Liga Champion Kemudian Roma dan Juventus masih bermain di Europa League Dan Lazio masih bermain di Conference League Menurut gue ini akan membuat persaingan akan semakin menarik Karena faktor stamina, faktor kelelahan fisik, dan mental akan menjadi pembeda Khususnya di 2 bulan ke depan ya teman-teman Di bulan Maret dan April jadwal lagi padat-padatnya Di tengah musim biasanya banyak tim yang mulai bertumbangan nih Dan bahkan yang lebih gokilnya lagi Juve dan Inter masih berlaga di 3 kompetisi Selain seri A dan kompetisi Eropa Keduanya masih bertemu di semifinal Coppa Italia Home and away Jadi secara fisik dan mental Juve dan Inter yang paling akan terkuras Hari ini gue akan mengajak teman-teman melihat jadwal tersisa Masih ada 13 giornata lagi Baik Inter, Milan, Roma maupun Lazio Mereka masih saling berhadapan satu sama lain Lazio masih harus menghadapi Roma, Inter, dan Milan Begitu juga Roma masih harus menghadapi Lazio, Milan, dan Inter Tapi yang berbeda dua tim dari kota Milan Mereka tidak akan saling bertemu lagi nih Karena derby Milano sudah selesai ya Home and away di seri A musim ini Jadi baik Inter maupun Milan tinggal menghadapi Roma dan Lazio Artinya dari sisi pertandingan head-to-head Dua tim dari kota Milano lebih diuntungkan Dibandingkan dua tim dari kota Roma Tapi yang jadi menarik adalah Di sepak bola, apalagi di seri A Seringkali yang bikin kehilangan poin itu justru tim papan tengah atau tim papan bawah Nah kalau sudut pandangnya seperti ini Gue melihat tujuh pertandingan terakhir Inter Sangat mengerikan teman-teman Mereka akan lawan Lazio Ini rival Kemudian lawan Verona Tim papan bawah Habis itu menghadapi Roma lagi Rival perebutan zona Liga Champion Lalu selanjutnya ada Sosolo Tim papan tengah yang selalu menyulitkan Inter Dan bahkan berikutnya ada Napoli dan Atalanta Dua-duanya tim kuat Dan terakhir ada Torino Tim papan tengah yang sedang bagus banget musim ini Ini tujuh pertandingan terakhir Inter sangat amat mengerikan Kalau Inter nggak nabung banyak poin di saat-saat ini Wah bisa habis nih nanti di akhir musim Dari empat tim yang memperebutkan empat besar Gue paling kagum sama Lazio Selain karena beberapa waktu yang lalu mereka bisa ngalahin Napoli Tapi menurut gue Sari berhasil membuat Lazio tidak bergantung pada Immobile Musim ini Immobile sering banget absen teman-teman Dia total sudah absen selama 64 hari Atau melewatkan 13 pertandingan Lazio Dan dari berita terakhir yang gue baca Immobile kembali cedera Menurut Gazeta Dello Sport Immobile akan absen lagi sebanyak 3-4 pertandingan Immobile bahkan berpotensi absen ketika melawan Roma Jadi teman-teman di akhir Maret nanti di akhir bulan ada international break nih Males banget kita harus siap-siap kehilangan pemain pilar gara-gara cedera membela timnas Balik lagi ke soal Immobile Menurut La Gazeta Di usianya yang 33 tahun Immobile menjadi pemain yang sangat ringkih Cedera yang dialami oleh Immobile berpotensi untuk kambuh lagi Bagi teman-teman yang usahanya Yang bisnisnya mau gue promosiin Silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi Ada 3 cara untuk promosi di Youtube gue Cara yang pertama akan gue ulas secara langsung Minumannya enak banget Bisa langsung beli di Instagram Jersi bolanya juga bagus bisa langsung dibeli di Facebook Lalu cara yang kedua teman-teman bisa kirim produknya ke rumah gue Nanti gue akan pajang sebagai display di meja seperti ini Dan kemudian cara yang ketiga Silahkan teman-teman kirimkan gambar atau video pendek ke gue Nanti gue akan tampilkan di tablet seperti ini Terima kasih teman-teman Oke lanjut ke berita berikutnya terkait seri A Media Italia membahas nasib 3 pelatih seri A Allegri, Inzaghi, dan Pioli Menurut media Il Giornale Disini dikatakan Allegri dan Inzaghi mengalami nasib serupa musim ini Mereka dianggap tidak perform karena inkonsistensi Walaupun dari sisi kelasmen dan perolehan poin Baik Allegri dan Inzaghi tidak bisa dikatakan buruk Mereka berdua baik Inzaghi maupun Allegri punya target yang sama Yaitu lolos ke Liga Champion musim depan dan melaju jauh di kompetisi Eropa Bila target ini tidak tercapai maka nasib mereka di musim depan Kemungkinan besar tidak akan berlanjut di klub masing-masing Begitu juga dengan Milan ya teman-teman Menurut Gazeta Delosport disini diberitakan Nasib dari Pioli akan bergantung dari hasil di London melawan Spurs Lolos ke perempat final akan membuat angin segar bagi Milan Setelah target musim ini terancam buyar Lolos ke perempat final Liga Champion dan finish 4 besar Akan sangat berpengaruh bagi budget transfer Milan musim depan Itu menurut Gazeta Delosport Kabar menarik lainnya dari seri A Kartu merah yang diterima Moiskin ketika melawan Roma Ternyata adalah kartu merah tercepat ketiga sepanjang sejarah seri A Gue pikir kemarin itu kartu merahnya Sikin adalah yang tercepat sepanjang sejarah ya Ternyata enggak karena ada pemain lain namanya Migracio Dia kena kartu merah 32 detik Sekian dulu untuk cerewetin seri A hari ini Silahkan teman-teman Tivosi berikan pendapat teman-teman di kolom komentar Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye, thank you